Welcome back to my youtube channel dengan saya Apotekar Anang Teman-teman ketemu lagi dengan saya Kali ini saya mau membahas tentang salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan diabetes tipe 2 Nah obatnya apa dan diabetes itu apa kita langsung bahas ya Oke langsung aja Nah diabetes itu apa sih? Jadi diabetes ini adalah tingginya kadar gula di dalam tubuh Ini tinggi karena tidak menggunakan hormon insulin secara normal Nah hormon insulin ini apa sih? Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang membantu glukosa Ini masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi Jadi kalau glukosa ini sendiri atau gula ini sendiri tidak bisa diubah menjadi sebuah energi Akhirnya terjadi penumpukan kadar gula di dalam tubuh teman-teman Kayak gitu Nah ciri-ciri orang yang mengalami diabetes melitus itu Biasanya orangnya akan sering merasa haus Terus sering buang air kecil terutama di malam hari Kemudian badannya menjadi sangat lemas Sering merasa sangat lapar Turunnya berat badan Turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas Terus berkurangnya masa otot Pandangan juga bisa menjadi kabur Dan kalau ada luka ini sulit sekali untuk sembuh Faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami diabetes tipe 2 ini Yang pertama ini karena berat badan Jadi kelebihan berat badan ya teman-teman ya Kedua ini adalah memang adanya riwayat dari keluarga yang memiliki penyakit diabetes tipe 2 Kemudian memiliki ras kulit hitam atau asia Kemudian kurang aktif Kurang aktif ini adalah aktivitas fisik ya Yang membantu mengontrol berat badan Sehingga membakar glukosa sebagai energi Terus yang kelima adalah usia Usia yang terjadi Risiko terjadi ya di diabetes tipe 2 ini Akan meningkat seiring bertambahnya usia Terus kemudian orang-orang yang menderita hipertensi Kemudian yang memiliki kadar kolesterol dan triglyceridnya ini yang abnormal Jadi itu adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan seseorang ini menderita penyakit diabetes tipe 2 Nah teman-teman sebelumnya aku akan bahas dulu Bagaimana tubuh ini tidak bisa mengubah glukosa menjadi energi ya teman-teman ya Jadi pada penderita diabetes Ini pankreas tidak menghasilkan cukup insulin Atau insulin yang dihasilkan ini tidak berfungsi dengan baik Sehingga insulin yang tidak cukup berarti glukosa tidak dapat dipecah Artinya sel tidak dapat digunakan Nah proses tersebut yang kemudian mengakibatkan penumpukan bahan kimia yang disebut dengan keton Nah bila proses tersebut tidak berjalan baik Maka kadar gula akan menjadi tinggi Dan tentunya tidak baik untuk tubuh kita yang bisa menyebabkan gangguan lain atau komplikasi Ya salah satunya yaitu tadi diabetes melitus ya teman-teman Oleh karena itu untuk menstabilkan kadar gula darah Biasanya dokter memberikan obat yaitu salah satunya dengan glimeperid Nah apakah obat ini bisa menyembuhkan teman-teman dari diabetes tipe 2 ini Obat ini memang hanya untuk menstabilkan kadar gula darah teman-teman Oke kita mulai bahas tentang obatnya nih teman-teman Jadi obat yang akan saya bahas disini adalah glimeperid Glimeperid ini adalah obat untuk mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada pendarita diabetes tipe 2 Nah glimeperid ini termasuk dalam golongan obat anti-diabet yaitu sulfonil urea Nah obat ini mendorong pankreas untuk memproduksi insulin dan membantu tubuh untuk memaksimalkan kerja insulin Jadi dengan begitu kadar gula dalam darahnya ini dapat terkontrol Dan resiko komplikasi akibat diabetes tipe 2 ini dapat dikurangi Lalu bagaimana mekanisme dari glimeperid ini Jadi glimeperid ini bekerja dengan menginduksi sekresi insulin pada sel beta pankreas Dan bekerja secara jangka panjang Sehingga obat ini dapat diberikan dengan dosis sekali sehari Nah dengan mekanisme kerja yang tadi nih teman-teman Jadi dosisnya pada dewasa dan juga lansia Ini 1mg per hari yang diberikan 1x1 ya teman-teman ya Lalu apa sih efek sampingnya? Nah efek samping dari obat ini yaitu pusing, mual, muntah Bila berlanjut terus menerus nih teman-teman Jadi langsung segera konsultasikan kepada dokter kesayangan Anda Dan tentunya obat glimeperid ini bukan untuk menyembuhkan Tetapi lebih menstabilkan kadar gula darah di dalam tubuh teman-teman semuanya Yang memang menderita diabetes tipe 2 ini Kemudian kapan obat ini harus dihentikan? Tentunya dengan anjuran dari dokter atas pemeriksaan secara berkala dari tes yang dilakukan oleh teman-teman semua Yaitu tesnya tes kadar gula darah ya pastinya Nah tentunya kita jika sudah mengetahui bahwa tubuh kita ini memang mengalami yang namanya diabetes tipe 2 ini Kita harus lebih aware lagi dengan merubah pola hidup dan juga rutin berolahraga Hindari stres juga dan juga hindari makanan dan minuman yang memang bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes Oke sekian dari video dari saya Sampai ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye